Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang link aja yang lebih tepatnya adalah gimana sih caranya mentransfer saldo link aja ke akun dana tapi notabene akun link aja kita itu belum terverifikasi KTP nah kita tidak akan melalui aplikasi link aja langsung ya teman-teman tapi melalui sebuah website dan tidak perlu mendownload aplikasinya juga jadi teman-teman bisa langsung membuka browser ataupun google chrome nah disini aku sudah terbiasa menggunakan google chrome lalu teman-teman bisa search dengan mengetik hotelmurah.com seperti ini, ini dia tampilannya disini kita tidak perlu login ke akun kita atau bahkan membuat akun terlebih dahulu sudah bisa langsung melakukan transaksinya nah untuk teman-teman buat yang mau bertransaksi melalui hotelmurah ini pastikan bertransaksinya itu jangan terlalu pagi atau terlalu tengah malam ya minimal pagi itu ya jam sembilanan dan malamnya itu kira-kira jam sembilan malam juga untuk menghindari pendingnya transaksi atau bahkan gagal masuk ya oke disini teman-teman bisa lihat di bagian depan sini ya karena nota B nya kita akan transfer saldo link aja ke akun dana jadi teman-teman bisa mengeklik yang dana lalu memasukkan nomor handphone tujuan yang memang terdaftar di dana ingat ya teman-teman kita memasukkan nomor handphone tujuan kita nah disini aku bakalan transfer link aja saldo dari link aja aku ke akun dana aku nah disini aku bakalan masukkan nomor handphone aku terlebih dahulu setelah selesai memasukkan nomor handphone kalian sudah bisa memilih nominalnya nah disini teman-teman kita hanya bisa memilih nominal yang tersedia mulai dari 10.000 sampai dengan 1 juta kita tidak bisa meng-custom atau menulis sendiri keinginan kita mau nilainya 11.000 12.000 gak bisa karena memang hanya bisa memilih nominal yang memang sudah tersedia di bagian sini nah disini aku bakalan pilih 10.000 langsung aja klik lanjut dan terdapat biaya admin ya teman-teman sebesar seribu ini termasuknya murah karena bisa jadi dari aplikasi link aja nya secara langsung itu biaya admin nya lebih mahal karena sebelumnya aku udah pernah buat tutorial gimana cara transfer saldo link aja ke Shopee Pay tapi melalui aplikasi nya secara langsung dan ternyata biaya admin nya itu sebesar 4.000 tadi aku sudah mau mencoba melalui aplikasi link aja nya secara langsung tapi transaksinya gagal aku juga gak tau kenapa intinya maaf tidak bisa melakukan transaksi sekarang dan coba beberapa saat lagi jadi aku membuat tutorial ini melalui hotel murah dan khusus juga buat kalian yang link aja nya sudah terverifikasi KTP ataupun belum dan biaya admin nya pun lebih murah ya guys nah untuk pilih metode pembayarannya silahkan teman-teman memilih yang QRize dan terdapat biaya pemprosesannya sebesar 78 oke langsung aja klik lanjutkan pembayaran nah tampilannya seperti ini sudah tertera kode QR nya total pembayarannya itu 11.078 nanti akan keambil dari link aja sebesar 11.078 dan masuk ke dana kita ataupun ke dana penerima itu sebesar 10.000 teman-teman jika menggunakan handphone lain bisa langsung membuka aplikasi link aja nya langsung dan scan kode QR ini ya namun buat kalian yang menggunakan hp yang sama untuk bertransaksi kalian bisa screenshot kode QR nya lalu kalian crop terlebih dahulu nah di crop seperti ini kalau sudah bisa langsung disimpan dan bisa teman-teman langsung membuka aplikasi link aja nya ini bagian depan aplikasi link aja teman-teman bisa langsung mengeklik yang bayar kode QR yang dibagi yang tengah ini lalu silakan klik logo icon galeri di pojok kanan atas dan pilih foto kode QR yang sudah teman-teman crop ya lalu tinggal menunggu tinjau dan konfirmasinya totalnya 11.078 nah langsung aja klik konfirmasi dan masukkan pin link aja teman-teman oke transaksi sedang diproses ini sudah berhasil ya teman-teman oke kita klik selesai di link aja kita sudah mendapatkan notif berhasil ini ya teman-teman anda telah melakukan pembayaran senilai 11.078 dan kita tinggal ngecek di akun dana kita sudah masuk atau belum nah ini ya teman-teman isi saldo sebesar 10.000 sudah masuk di tanggal 24 Desember ini aku bertransaksi di 24 Desember dan jam 10 sudah tertara sudah masuk dan langsung masuk tanpa menunggu lama tanpa nunggu sampai 5 menit ini benar-benar cepet banget dan menurut aku itu biayanya termasuk murah ya teman-teman karena cuma 1000 aja dan kalau kalau dari aplikasi link aja nya bisa jadi lebih mahal jadi buat kalian yang mengeluh biaya adminnya mahal ya kak ini sudah termasuk murah teman-teman karena kalau dari link aja nya aku kira bakalan lebih mahal karena dari sebelum video sebelumnya itu aku transfer dari link aja ke Shopee Pay itu biaya adminnya 4.000 nah tadi aku sudah mau mencoba transfer link aja melalui aplikasinya secara langsung ke dana itu gagal gak bisa entah memang nominalnya yang kurang besar atau memang tidak bisa atau server sedang sibuk aku gak tau tapi next aku bakalan coba lagi buat kalian yang bertanya kak aku sudah berhasil di link aja nya di hotel murah juga sudah berhasil tapi kok belum masuk ya ke penerima itu gimana nah kalian bisa komplain atau bertanya ke pihak hotel murahnya dengan cara membuka websitenya lagi kemudian kalian bisa scroll ke paling bawah disini ada tertara nomor WhatsApp ya teman-teman kalau kalian melihat yang online itu kalian langsung hubungi yang online sesegera mungkin kalau semisal yang online ada dua atau tiga kalian bisa hubungi semuanya nah untuk cara menyertakan bukti transaksinya kalian bisa klik strip tiga pojok kanan atas ini lalu klik transaksi terakhir nah disini kalian bisa melihat transaksi terakhir kalian seperti ini tinggal di screenshot dan kirimkan ke pihak hotel murah.com nya tapi jika kalian masih mengalami problem dan masih takut bertanya untuk ke hotel murah kalian mau bertanya ke aku secara langsung kalian bisa komen di bawah atau hubungi aku ke Instagram aku osawidia underscore ataupun osawidia.jtb Insya Allah aku bakalan balas aku bakalan fast respon tapi yang penting teman-teman jangan spam ya dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kesulitan yang link aja nya belum terverifikasi KTP tapi mau transfer ke dana sudah aku kasih triknya ya melalui website hotelmura.com tanpa mendownload aplikasi dan tanpa membuat akun terlebih dahulu segini aja video dari aku sampai ketemu di video berikutnya bye bye jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax